Wanita ini adalah orang buta. AC di rumahnya rusak. Cari tukang reparasi untuk datang ke rumah. Tidak terduga. Tuakang melihat gadis cantik ini. Segera ubah sikap. Membangkitkan nafsunya. Pria ini menyelidik gadis itu. Apakah dia harus hidup sendiri? Gadis itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera gadis itu waspada. Pacar akan segera kembali. Tapi trik ini tidak bisa membodohi pria itu. Tukang berpura-pura pergi. Buka pintu dan tutup lagi. Gadis itu mengira pria itu telah pergi. Jadi dia melepas mantelnya. Siap untuk mandi. Pria memegang mantelnya. Tidak bosan menciumnya. Dia tidak sabar lagi. Gadis itu sedang mandi. Pria itu memasuki kamar tidur terlebih dahulu. Tiba-tiba temukan. Semua badan bau keringat. Jadi pria itu memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Segera akan ditemukan secepatnya. Tetapi saat pria itu membuka pintu. Pemandangan di depan matanya. Membuat dia mati rasa sepanjang waktu. Dia ingin melarikan diri. Tapi sekarang sudah terlambat. Gadis itu segera datang di belakangnya. Memegang satu pisau di tangannya. Jadi gadis itu tidak buta. Pacar memakai headphone untuk dia setiap hari. Benar-benar orang buta. Bisakah aku menipumu? Rumah ini tidak lama lagi akan segera. Milik kita. Gadis ini melepas baju buat mandi. Dia tidak tahu bahwa. Di dalam kamar ada seseorang pria. Karena dia buta. Hari ini pipa air rusak di rumah. Dia mencari tukang reparasi pipa air. Tidak meyangka. Pria ini melihat gadis itu sangat cantik. Tetapi dia buta. Segera membangkitkan nafsu. Pria itu menggunakan senter. Bergoyang di depan matanya. Setelah memastikan gadis itu adalah orang buta. Pura-pura pergi. Buka dan tutup lagi pintunya. Gadis itu pikir. Di rumah hanya ada dia. Jadi dia buka baju dan ingin mandi. Pria mencium pakaian gadis itu. Wajahnya sangat menikmati. Dia segera memasukkan pakaian itu ke dalam tasnya. Lalu masuk ke kamar gadis itu. Menggeledah seluruh. Lihat celana dalamnya. Di sisi lain gadis itu lagi mandi. Ingat kata dokter. Dokter. Bisakah Anda membantu saya? Kisah memulihkan penglihatan. Bisakah Anda membantu saya merahasiakannya? Jadi gadis ini sama sekali tidak buta. Karena untuk balas dendam. Pria yang memakai headphone setiap hari untuknya. Nyalakan musik untuknya. Benar-benar orang buta. Begitu saja mereka bisa. Melakukan segala yang mereka mau di depannya. Tiba-tiba karyawan itu tersandung sesuatu. Dia menyalakan senter. Satu detik kemudian. Ada satu pria tiduran di depan dia. Saat itu pintunya dibuka. Sekarang banyak orang pura-pura buta. Sebenarnya mereka tidak buta. Wanita ini sedang bermain HP. Dia tidak tahu bahwa. Satu pria keji. Menatapnya ke dia dari tadi. Saat itu di HP sedang ada berita baru bahwa. Satu wanita dikejar. Akhirnya mati di dalam rumah. Boleh at-watchetnya? Pidato sewenang-wenang. Sengaja. Layak mati. Tapi dia tidak tertarik. Saat dia turun dari mobil. Pria itu juga ikut di belakang. Dia menyadari bahwa. Seseorang mengikuti dia. 101 tiba-tiba merinding di punggungnya. Dia berjalan lebih cepat. Tapi pria di belakang menempel erat. Untungnya ketemu sama Satpam. Pria itu buru-buru bersembunyi. Gadis itu mengira sudah aman. Jadi turunkan kewaspadaan. Dia tidak tahu bahwa. Bahaya perlahan mendekat. Wanita itu kembali ke rumah. Menutup gordeng. Satu detik kemudian. Pria itu bersembunyi di dalam rumahnya. Tapi wanita itu tidak tahu apa-apa. Pria itu masuk ke dalam kamar. Tetapi tidak menemukan wanita itu. Gambar di depannya mengejutkan dia. Orang-orang dalam gambar tidak asing. Adalah dirinya sendiri. Berali adegan. Gadis itu berubah pakaian hitam. Di dinding ada lukisan para pria. Maka semua ini. Adalah semua jebakan yang dia pasang. Orang berikutnya. Adalah siapanya?